Selain pelabuhan dan jalan angkut, kita juga punya area stock piling, Pak. Itu jauh dari pemukiman. Nah, di situ kita bisa crushing batubara, lalu blending 37 km dari pelabuhan. Dia bisa untuk 1 juta metric ton batubara siap dikirim. Jadi, dari fasilitas itu semua, kita yakin bahwa jika kita masuk ke dalam bisnis trading batubara, kita bisa lebih baik dari yang lain. Karena semua sudah kita punya, Pak, infrastrukturnya. Khususan dengan ada hubungannya dengan masalah environmental friendly, kita juga akan menekankan semua perusahaan tambang di sekitar itu mewajibkan sebelum batubara dikirim ke pelabuhan, itu juga diwajibkan mereka untuk di treatment, untuk chemical dan lain, untuk men-suppress gas, debu terutama, untuk lebih ramah terhadap lingkungan. Mekanisme monitoring atau pengawasannya akan seperti apa sih, Pak? Terkadang kita berbicara tentang konsep dan desain yang sudah sangat ideal, environmental friendly dan go green sebagainya, tapi kalau kita berbicara kebutuhan di lapangan kan terkadang bisa juga beda, apalagi ini konsesi industri batubara. Mungkin Pak Endi bisa digambarkan kondisi lapangan seperti apa sih, agar bisa inline misi utama dari perusahaan dan juga penerapannya di lapangan. Ya, penerapan di lapangan, kita setiap hari itu ada suppression yang selalu kita nyalakan, Pak, hampir 24 jam, itu untuk menangkap debu-debu yang dari hasil proses batubara. Terus kita juga memasang jaring, net, di sekitar stockpile dan pelabuhan, itu juga untuk menahan debu yang dari hasil itu. Kemudian juga karyawan-karyawan kami selalu monitor, men-monitor air, men-monitor udara di sekitar pelabuhan, kita tetap harapkan di bawah ambang. Kita punya tim untuk mengontrol itu dari klien kami sampai ke fasilitas PT. Danar Barat Aluhur, Talenta Bumi dalam hal ini, mereka mengawasi apakah mereka mengikuti aturan atau arahan yang kita, karena risikonya kalau ada sesuatu dengan masalah environmental, ya bukan cuma kami yang repot, mereka juga tentunya repot. Karena fasilitas kami adalah satu-satunya di sekitar situ. Adopsi teknologi, teknologi terbaru apa yang diadopsi oleh TB, sehingga kita bisa yakin bahwa TB dalam hal go grim dan juga environmentally practices tadi, benar-benar satu langkah di depan dibandingkan industri yang lain. Kita sekarang berusaha apapun teknologi yang ada di dunia, kita adop. Bukan cuma semprot air, kita sekarang sudah kita lengkapi dengan kemikal dan lain-lain yang sudah ada. Termasuk juga Pak Hendi tadi bilang kita membuat wall dinding tinggi untuk supaya debu-debu yang berterbangan tertangkap di situ. Di samping itu juga kita membuat green belt di sekitar pelabuhan kami dengan tanaman-tanaman yang mudah tumbuh dan tinggi, dan itu adalah bisa menahan larinya debu ke luar daerah. Nilai investasi mungkin yang harus disisikan untuk menambah infrastruktur pendukung seperti tadi Pak? Ya, tadi kita sudah bilang antara 20-40 miliar ada. Penutupnya dari Pak Hendi, target pendapatan dan juga laba top dan juga bottom. 2019 mungkin sudah ada gambaran Pak, sneak preview. 2019 ini kita menargetkan revenue sebesar 360 miliar dengan EBITDA sebesar 120 miliar. Jadi laba bersih di sekitar 60-70 miliar rupiah.